Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel ya biasanya kita memantau dulu area kukusan namun karena saya ingin menampilkan dulu situasi di jalan keramat ya yang telah digunakan dan saya tidak sendiri saat ini bersama Bang Pentol ya apa kabar Bang Pentol? siap ya kita akan coba dulu ya jalan keramatnya ya seperti apa kira-kira jadi disini sekarang situasinya sudah semakin luar biasa karena sudah dikebut di depan sana juga kita lihat ini rigid nih udah rigid ini nih nanti kita akan pantau juga dari udara tapi saya ingin mengajak dulu sobat-sobat semua untuk melihat ini nih jalan keramat ya jalan keramat yang baru oke sekarang kita coba dulu jalan keramat yang barunya kita gas kan aduh ini sayang banget nih ya Bang Pentol nih ya sayang banget nih kondisinya ternyata banyak coretan ya aduh anak-anak ini ya selalu saja begitu tuh jadi banyak coretan seperti ini mending coretannya bagus-bagus ini tidak ada yang indah-indahnya gitu ya kalau gravidinya bagus sih enak dilihat gitu ini enggak bagus ini masih pakai sementara nih masih pakai begini ya oke oke ya kita udah berada di dalam terowongan ya terowongannya luas ya bunyikan klakson itu pintanya gitu bunyikan klakson nah jadi inilah jalan keramatnya ya gimana nih menurut Bang Pentol nih ya ya kalau menurut saya emang ini udah bagus nih Bang untuk jalan keramat barunya sudah bagus tinggal dirawat aja sama masyarakat jangan dicoret-coret oke jadi gitu ya siap-siap kita berada di sisi sebelahnya ya hop dulu ah mantap ini kalau kita teruskan maka bisa melalui jalur sini ya ini jalan terusannya untuk jalan keramat nah inilah nih situasi di jalan keramat baru jalan keramat baru disini nih ya tuh sudah digunakan nih sudah digunakan ya jadi tadi saya berasal dari seberang sana yang awalnya sebelumnya kita melalui jalur sementara disini sekarang sudah menggunakan yang permanen tuh ya yang permanen disini jalurnya oke jadi sekarang kita coba lihat view dari udaranya ya ya hari ini tadi kita udah lihat dari darat sekarang kita lihat dari udara ya jadi ini adalah wilayah yang saat ini sedang dipercepat artinya dalam percepatan untuk pengerjaan rigid ya ini yang saat ini kita lihat ada banyak sekali kain geoteks kain geoteks ini adalah titik yang sedang dikerjakan untuk lapisan rigid ya nah selain lapisan rigid juga kayaknya terlihat sedang ada pekerjaan untuk concrete barrier untuk bagian median bagian tengah ya terlihat beberapa petugas saat ini sedang melakukan pemasangan backisting dan sebagian proses pembesian kita lihat ada petugas yang melakukan proses pembesian sebagian proses pemasangan backisting nah inilah pada pagi hari ini masih terdengar suara ayam berkokok ya apakah kedengeran suaranya masih ada ayam berkokok ini jadi sekali lagi saya mohon maaf ya kita akan tayangkan dulu area sini karena sebenarnya ini sejak satu muharam setelah tahun baruan ini jalan keramat ini sudah dibuka tapi saya baru sempat untuk kesini lagi untuk memperlihatkan situasi terkini dan terbarunya di tol Cijago 3 yang saat ini sedang dikebut nah ini sudah semua nih yang sebelah sisi kiri video ini sudah rigid semua ya sisi kanan sebagian wih mantap ini ya saya juga diinformasikan ada total disini ada 3 3 weird gun ya alat untuk pengerjaan rigid dan disini ada banyak mobil container untuk mengangkut crane katanya yang sudah yang sudah selesai bertugas di jembatan proteksi pipa gas nanti kita akan lihat kesana ya jadi ini truk-truk container ini akan membawa rangkaian-rangkaian crane karena di crane tersebut nanti posisinya akan terus ditimbun tanah dan akan langsung dikerjakan untuk pekerjaan lapisan jalan tol ya baik itu pemadatan tanah ataupun sisanya untuk pengerjaan rigid LC dan seterusnya ya oke sekarang kita maju lagi bagian tanah wakaf yang sudah dibongkar ini adalah tanah wakaf pertama yang sudah dibongkar musola ya pada saat pembongkarannya juga sudah saya pelihatkan saat di putan darat dan ini dari udara terlihat seperti ini situasinya langsung digarap ya langsung dilakukan ini untuk base A untuk lapisan dasar kita lihat disini ada banyak sekali alat-alat berat ya terlihat sekali ada fibro roller ada motor grader disini ada dua fibro roller dan juga ada motor grader ada juga dump truck ya oke kita maju lagi kita terus maju ke depan iyalah maju ke depan kata kata sobat ya pemborosan kata-kata yang maju ke depan oke 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 siap siap disini ada ekskavator long arm lagi ngapain kira-kira ya kita coba zoom ya karena nah ini ya ini ada ekskavator long arm mungkin sepertinya untuk pekerjaan di sisi sini nih ya oke oke kita unzoom dulu kita lihat ini adalah overpass tanah baru ya overpass tanah baru sebentar nih ada ada crane yang mau lewat dulu nih ya kita tinggiin dulu karena posisinya saya harus berpindah dulu ya karena ada crane yang lewat oke ini adalah overpass tanah baru ya saya mendapat informasi dan juga gambar dari petugas ya pada beberapa hari lalu itu overpass eh overpass tuguh tanah baru ini sudah ada pengajiannya ya pengajian katanya doa bersama maksudnya ya nah ini ada crane yang lewat oh ini untuk ini untuk menghancurkan itu ya crane yang untuk hancurin hancurin jalan oke mantap ya nanti kita lihat pas jalan pulang kelihatan oke nah ini ada ada tubuh tanah baru yang katanya mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan akan dipindahkan karena sudah ada doa bersama oh mau kesini rupanya kalau begitu kita pindah ya sebentar ya saya harus pindah karena ada ternyata ada crane yang sedang bekerja saya lebih baik pindah dulu sebentar oke setelah itu kita akan melihat lagi ke sisi sini seperti biasa kita akan berputar dulu oke kita lanjut kita lanjut lihat offer pasional barunya oh ya kondisi sudah seperti ini seperti ini sudah mulai ada penapian penapian ada beberapa pipa-pipa ya itu sepertinya untuk utilitas itu kalau saya lihat oke kita sekarang berputar untuk melihat situasi di putaran balik nih harusnya nih nah karena ini ada pengecoran jalan putaran balik ya kenapa saya selalu berputar disini untuk memperlihatkan apakah sudah ada progress pekerjaan untuk putaran balik yang dari arah Muhammad Kaffi untuk kembali ke arah Muhammad Kaffi kembali ya nah sekarang kita coba turunkan dulu sisi drone-nya ya oh belum ya tampaknya belum ada ini nah kalau yang lebih jelas kelihatannya malah justru disini ya nah nih kita lihat justru di box empang tengah ini sudah semakin luar biasa nih nanti kita akan lihat ya besok ya untuk view dari kukusannya ya oke sekarang kita lanjut kita akan menuju ke arah kita lihat ini sudah kiri-kiri kanan sudah ada pengerjaan saluran air nah saya akan tunjukkan juga untuk saat ini yang ekskapator yang sedang bekerja itu menghancurkan beberapa jalan jalan yang lama ya jalan keramat lama sedang dihancurkan oleh ekskapator apa namanya breaker ya atau apa namanya ya saya lupa lagi ya pokoknya kepalanya aja yang diganti kalau ekskapator kan untuk menggali kalau ini dia untuk melubang atau menghancurkan jalan yang lama jalan keramat yang lama oke inilah situasinya yang terbaru nah ini ada saya katakan bahwa ini juga sebagian sudah mulai ada pengerjaan concrete barrier ya untuk median untuk membatas jalan di tengah nah ini yang saya katakan bahwa disini ada pekerjaan untuk concrete barrier eh sorry concrete barrier eh apa tadi saya katakan ekskapator breaker ya tuh terlihat ya oke sekarang kita maju lagi ke depan oke kita lanjut kita lanjut ini ada oke kita lanjut ya disini ada beberapa saluran air nah ini yang baru dikerjakan tadi malam katanya ya ini alat yang baru-baru saja kerja tadi malam oh mantap ini ini baru kerja tadi malam nih baru selesai untuk pekerjaan rigid ya wih mantap ini ini yang jalan keramat baru yang sudah kita pantau tadi yang sudah kita coba juga ya loh nah ini kalau gak soalnya ini ekskapator wheels ini harusnya nih ini ekskapator wheels untuk yang membantu pekerjaan di lapisan rigid nah bener kan nah ini ekskapator wheels nih dia pakai roda ya dia pakai roda oke kita lanjut ya ini ada weird gun ada seafood roller wih udah tinggi nih tanahnya nih kayaknya timbunan-timbunan tanahnya udah mulai tinggi nih kita lihat ya kita lihat ya oh udah mulai tinggi nih ya jadi di sisi nah disini nih sudah mulai ada oh ya sudah mulai ada penimbunan tanah yang semakin tinggi dan juga ada pekerjaan untuk dinding penahan tanahnya ya karena ini tanah-tanahnya nanti akan terus dipadatkan sampai dengan setinggi dari jembatan proteksi pipa gas ini ya tuh ya jadi jembatan proteksi pipa gas yang kita lihat saat ini ini keren yang saya katakan bahwa sudah selesai jadi dia sedang dibongkar sedang dipretelin sedang dipretelin ya sedang dibongkar lah ya nanti akan diangkat oleh atau diangkut oleh kontainer disini ada pekerjaan concrete barrier kelihatan ya concrete barrier baik di median ataupun bagian bahu luar jadi sekarang sudah semakin terlihat jelas ya sudah semakin terlihat jelas bahu luar median tengah ini mbak jadi udah mulai terbayang nih jadi jalannya kayak gini nih nanti nih nah kayak gini ya dan ternyata benar kenapa udah dibongkar karena girdernya udah kepasang sob tuh udah kepasang girdernya tuh ya cakep banget ya udah kepasang semua bahkan ini langsung dipasangkan galvalum galvalum tuh lihat girder udah kepasang semua dan ini sedang dipasangkan galvalum luar biasa loh ini dan ini ada saluran air nih ini saya baru menduga ya apakah JPO dari sekasi ini sudah di ACC atau belum saya belum tahu lagi tapi disini ada ada tanah yang di kosongkan gitu nih kemarin oleh ekskapator nah ini yang belum saya tanya nih apakah nanti memang JPO JPO jembatan penyebarangan orang sekasi ini sudah disetujui atau belum saya belum dapat informasi lagi ya nah nanti ke depannya baru kita akan pantau lagi wilayah selanjutnya ya sekarang kita cukupkan sampai sini dulu jadi kurang lebih inilah progress yang ada di titik dari overpass tanah baru ya overpass tanah baru kalau ingin tahu nih posisi saya nih posisi sekarang saya ada di mana nih nah kalau di map nih nah disini nih di jalan sekasi nih tuh ya posisi saya di jalan sekasi dan inilah posisinya nih tuh ya inilah jembatan proteksi tipa gas yang luar biasa oke tampaknya sudah semua saya sampaikan kita doakan semoga ini juga keren kalau kerennya sudah diangkat sudah dibongkar seperti ini sudah diangkut oleh kontainer maka dalam waktu dekat akan terus ditimbun tanah dan terus dikerjakan untuk pekerjaan LC ya lean concrete terus rigid dan seterusnya ya terdengar ya suara dari pekerjaan-pekerjaan disini kemudian itu menjadi bayangan bahwa saat ini dari pagi sampai malam hari terus dikebut ya demikian informasi yang bisa F-Family tayangkan dan juga oleh Bang Pentol ya kami undur diri dulu terima kasih sudah menonton jika ada saran masukkan pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun progress tol Jor 2 lainnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax